Timnas Indonesia sukses lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika dan Meksiko. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama tim kuat Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas akan memulai kiprahnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dengan bertandang ke Irak dan Filipina pada tanggal 16 dan 21 November nanti. Menghadapi salah satu tim kuat di Asia itu, Sintayong langsung mempersiapkan timnya sejak awal. Timnas rencananya akan langsung kumpul kembali di Irak pada 12 November nanti. Sintayong optimis timnya mampu lolos ke babak ketiga sekaligus mendapatkan tiket Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sintayong juga terlihat mengirim langsung tim analisisnya menonton FIFA Match Day antara Jordania melawan Irak. Tim analisis Timnas Indonesia juga terciduk berada di Stadion Aman Jordania untuk mengamati calon lawannya itu. Hal itu dilakukan demi mencapai target lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Berikut momen saat tim kepelatihan Sintayong menganalisis langsung jalannya pertandingan Jordania melawan Irak di Aman National Stadium Jordania. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!